Halo guys, selamat datang kembali di channel DJB Heart Rate Monitor ini diunggulkan dari SKME A66 dan ECG PPG kita lihat nanti seperti apa fungsinya Fitness Tracker ini teksannya yang diunggulkan sama, di bagian sampingnya di belakangnya ada lagi ada Step Counter, Notification, Calorie, Mileage Sleep Monitoring, Remote Camera oke di channel Blood Pressure, Blood Oxygen Heart Rate, Sport Data Measurement jadi pastinya harusnya bisa connect ke aplikasi, tinggal kita cek seperti apa, masuk ke aplikasi coba kita buka dulu ada tagline dari Smart and Healthy Life di bagian dalamnya seperti ini untuk boxnya cukup simple, untuk bagian jam tangannya juga simple sekali, seperti ini kita coba buka dulu untuk kelengkapannya seperti apa hmm, lengkapannya seperti ini saja ini sangat simple sekali ada ECG test condition dan disini ada test methodnya cara testnya seperti apa oke, jadi ini cukup langka karena tidak semua jam bisa mengetes ECG atau PPG seperti ini seperti ini ada temperature bracelet bisa ada temperature juga jadi banyak sekali fungsi-fungsinya ada elektrodenya juga ini fungsinya untuk dari ECG dan untuk appnya namanya Smart Health oke, kita coba install dulu seperti apa kita cari di playstore seperti ini aplikasinya kita klik install kita coba cek seperti apa setelah di install hasilnya kita coba nyalakan alatnya dulu disini untuk chargingnya saya masih belum tahu cara chargingnya oke disini untuk charging dia connect ke USB jadi ada USB nya disini standard USB port jadi dibuka bagian strapnya oke jadi ini harus dibuka dulu bagian strapnya kita coba cek dulu bagian strap yang dibuka seperti apa saya belum bisa disini di bagian yang ada titiknya oke di bagian ada titiknya ini harusnya ada USB di dalamnya agak keras semoga tidak merusak disini seperti ada bagian yang sudah sedikit terbuka oke jadi memang agak keras namun bisa hati-hati jangan sampai patah karena ya seperti ini USB nya kita coba konekkan ke power outlet seperti apa kita colokkan ke USB seperti ini seperti ini memang agak sulit juga ini kita coba buka oke plastik pelindung sudah dibuka jadi ada indikator warna merah disini touch kapasitifnya sedang charging ada animasinya juga oke kita coba charging dulu seperti apa jadi untuk strapnya terbuat dari bahan karet sayang sekali sangat standar untuk harganya memang di atas Rp3.000 jadi untuk membeli ini membeli untuk fiturnya jadi ini fiturnya yang cukup spesial kita coba cek aplikasinya ini dia aplikasinya kita open disini harus login atau kita bisa skip kita coba klik skip login berfungsi untuk menyimpan data pastinya oke bluetooth dinyalakan oke seperti ini nyalakan bluetooth sekarang saya akan pairing ke smartwatchnya oke charging sudah selesai kita coba tes untuk connect seperti ini tampilannya untuk layarnya untuk menu-menunya sangat lengkap sekali sorry belum fokus terus tadi seperti ini dan kembali ke halaman awal kita cek dulu untuk connect ke bagian aplikasi kita coba pilih hello huh GPS harusnya lah device list apakah kita sudah mendapatkan device-nya oh ini dia sudah ketemu E66 kita pilih connected kita hello 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 ya semuanya hello username disini kita pilih untuk umur misalnya umur 30 untuk tingginya kita coba misalnya 180 beratnya misalnya beratnya 80 oke kita save dan di update seperti ini jadi teman-teman yang wondering atau yang bertanya ECG apa jadi ini fungsi untuk mengukur ritme dari jantung dan PPG PPG juga salah satunya untuk mengukur juga untuk terjantungan juga ini penting sekali jadi untuk lengkapnya seperti ini jadi ECG itu electrocardiograph dan PPG atau PPG photopletismograph jadi kalau ECG itu berdasarkan magnet dari magnet kita bisa melihat atau signalnya itu dari signalnya dari magnet jadi ritme seperti apa kita bisa cek ritme jantung kalau yang PPG sensornya berdasarkan dari cahaya jadi disini ada cahaya di bawah sini ada bagian lasernya jadi seberapa efektifnya orang-orang yang banyak bertanya apakah PPG better than ECG tergantung seharusnya kalau disini standarnya ECG ini memang lebih baik karena dengan magnet direct langsung untuk kealiran darah dibandingkan yang PPG ini dengan cahaya harusnya lebih akurat yang ECG ini oke kita coba cek saja seperti apa akurasinya dan satu-satu kita coba tes sekarang kita masuk ke aplikasinya apa saja yang kita bisa cek dari ECG ini kita coba pasangan dulu kita balikkan kembali disini kita pasangkan disini memang agak dalam tapi hati-hati jangan sampai patah dan kita bersihkan tangannya dulu pastikan tangannya bersih kita pasangkan jamnya oke ini dia untuk jamnya untuk temperatur jadi apakah disini sudah bisa slide hanya satu-satu doang oh bisa slide seperti ini oke ini halaman utamanya tadi layar bisa ditekan bukakan layar sentuh sepertinya jadi untuk step counternya temperatur 35,8 oh berarti tidak ada login bit per minute kita tes dulu seperti apa bit per minute-nya seberapa akuratnya oke biar tidak miring oh bit per minute-nya tinggi 100 ini ini untuk gigrometer harusnya apakah untuk mengukur kita coba cek jadi ini milimeter per mercury seperti tensimeter jadinya ini 138 per 90 oke masih diambang batas lumayan tinggi jadi bukan gigitan simeternya oke masih lumayan kita sekarang long press oke long press mati kita coba coba lagi untuk ECG PPG ini long press kita lihat datanya oh ini press cukup lama semoga sabar menunggu karena tangan saya satu lagi sedang memegang jam jadi saya tidak bisa skip oke lah kita coba cek dulu seperti apa hasilnya ini 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 first time sekali saya belum pernah seumur hidup untuk tes biasanya seperti ini untuk orang tua mengetes namun ini pertama kali saya tes semoga hasilnya bagus kita coba cek aja seperti apa hasilnya almost done sebentar lagi selesai jadi pastikan ini harus di press di bagian garis tadi sampai dia selesai ke appnya oke kita coba ke appnya refresh sudah ada synchronizing oke jadi ini masih synchronized synchronized completed wow ada respiratory rating juga menurutkan AJJ detection ini start test measurement lagi oke berarti untuk masuk ke dalam aplikasinya harus di klik lagi ke AJJ detection apakah sedang berjalan ini 0% jika saya klik ini bedoh sekali untuk ditekan oh retest confirm jadi masih tes oke berarti ini harus tes lagi saya skip sampai selesai berarti apa hasilnya oke ternyata membutuhkan waktunya sangat lama sekali sudah hampir 9 menit disini masih 0% coba saya hentikan confirm ya sayang sekali nanti saya bakal tes lagi seperti apa karena ini saya belum mendapatkan hasilnya saya butuh proses waktu yang lebih lama lagi kita coba yang lain aplikasi yang lain oximeter kita cek kadar oksigen 97 oke ini PPM lagi pilihannya sleepnya sleep counter weather dia nyambung ke aplikasi konek ke smartphone dia ada pesan ada setup saya bisa masuk setup masuk klik yang lama turn turn risk brightness reset dan disini untuk masuk shut off klik back lagi kita ada oke brightness tadi tekan yang lama oke seperti itu dan untuk aplikasinya sekarang kita coba cek aplikasinya oh ini belum di update kalau update kita pull ke bawah dan kita release dia akan refreshing synchronize dulu jadi dari synchronize baru masuk ke aplikasi oke kita tunggu sampai synchronize selesai ini dia synchronize completed disini ada blood oksigennya tadi respiratory rate nya oke jadi ini sangat lengkap sekali luar biasa sampai kehabisan waktu untuk monitor sini activity nya running bodybuilding riding care ada affection sign in di setting nya seperti ini bisa cek untuk persentase dari baterai nya target target unit setting kita bisa pilih unit setting nya oke seperti ini dan bisa kita log out device kita cek device oh kita bisa reset disini brightness kita bisa set semua bisa set disini juga jika bingung untuk set di jam nya bisa set langsung saja di aplikasinya team nya kita bisa ganti juga pilihan temanya yang kedua oke pilihan yang ketiga oke langsung ganti jadi tidak perlu kita set disini dia langsung ganti sendiri kita pilih tema lagi yang pertama dan kita klik confirm dia muncul sebenarnya ada ubur ubur oke seperti ini jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis kolom komentar jika ada tambahan saya akan tulis kolom deskripsi terima kasih telah menonton selalu bantu channel tombol likes klik tombol subscribe klik tombol lonceng untuk notifikasi dan follow IG facebook kami di datang jual beli oh tunggu sebentar saya lupa untuk tes bobotnya ini untuk bobotnya sendiri ini kita tes untuk bobotnya ya disini pilihannya ada yang salah ini unitnya 25 gram kalau 25 gram ini sangat ringan sekali 25 gram sangat ringan sekali selamat menikmati selamat menikmati